Terus apakah ada masnub yang asal-asal mengajakannya banyak contohnya apa sih ingin bisa hipnotis ingin dendam nanti apa disuruh ritual makan pil tuh ada-ada entah pil apa yang dimasukkan yang katanya ini mempunyai kekuatan biar lebih kuat meditasi ya inilah banyak penipuan-penemuan di sana yang menurut saya itu mencemarkan ya tentang ilmu hipnotis sehingga ketika dia belajar di tempat yang salah menganggap hipnotis ini kenek sebagainya ini kan jadi parah ya saya sebagai seorang yang berkompetensi bidang hipnotis ini merasa tergantung ya karena di luar sana banyak sekali yang mengajarkan orang yang tidak benar yang ngawur ya disuruh pakai kain kafan menghadap keblan di waktu tertentu membaca mantra tertentu pakai dupa dan lain-lain supaya dia bisa mempengaruhi hipnotis orang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali jumpa dengan saya Mas Nugari Bondi hipnotis Indonesia buat teman-teman yang belum subscribe silahkan teman-teman saya hampir puluh disini dan juga aktifkan notifikasi loncengnya agar ilmu yang saya berikan nanti menjadi lebih berkah maka anda harus subscribe dan juga aktifkan notifikasi loncengnya dan buat teman-teman yang sudah tergabung di kelas pelatihan hipnotis badan gendam yang saya adakan saya ucapkan banyak terima kasih bagi yang ingin tergabung silahkan nanti anda hubungi nomor WA yang ada di kolom video ya disini atau di deskripsi di bawah video dan juga buat anda yang hanya ingin membeli ebook kitab my hipnotis ingin belajar sendiri anda juga bisa memesannya di nomor WA dan dibawah juga ada linknya jika anda ingin gabung atau join di member dengan biaya sangat murah sekali cuma satu bungkus rokok anda sudah bisa menikmati akses video tutorial hipnotisnya pada kesempatan kali ini saya akan berbagi ilmu lagi kepada anda mudah-mudahan anda menyimak dari awal sampai selesainnya video agar anda lebih mengerti apa yang saya berikan kali ini di kesempatan yang sangat berbahagia ini saya masnuk ingin menjelaskan kepada anda yang pertama adalah perbedaan antara hipnotis hipnosis dan juga hipnoterapi ini hal yang harusnya anda tahu saat anda sudah menonton video di channel ini karena ini adalah merupakan gambaran atau fondasi dasar yang pertama apa itu hipnotis hipnotis itu adalah orang yang mempraktekan ilmu hipnosis jadi hipnotis itu orangnya kalau hipnosis adalah bagian dari ilmu untuk mempengaruhi pikiran alam bawah sadar oke ilmunya namanya hipnosis yang mempraktekan namanya hipnotis seperti gitar itu alat gitaris orang yang memainkan gitar piano itu adalah alatnya pianis orang yang memainkan alat piano tersebut kalau hipnoterapi hipnoterapi itu apa hipnoterapi itu adalah terapi yang menggunakan metode hipnosis namanya hipnoterapi ya paham ya ini harus anda mengerti saat anda mulai berminat tertarik untuk belajar tentang ilmu hipnosis sebenarnya yang benar itu umum ya harusnya hipnosis tetapi karena masyarakat Indonesia ini lidahnya sudah terbiasa dari dulu menyebutnya hipnotis ya saya sering juga menyebut kata hipnotis meskipun itu kurang tepat karena hipnotis itu mengacu kepada orang yang memainkan hipnosis tapi biar anda lebih paham ya kita gunakan kata hipnosis atau hipnotis ya bagi anda yang sudah menekuni ilmu hipnosis anda tentu familiar dengan yang namanya induksi atau induction induksi adalah cara bypass ya atau potong kompas untuk masuk ke bawah sadar seseorang nah sebenarnya ada 10 macam teknik induksi nah saya akan bahas 6 diantaranya yang kali ini buat anda yang belum paham akan menambah ilmu pengetahuan anda yang pertama adalah eye fixation atau fixasi mata dengan melakukan induksi mata yang kedua melakukan yang namanya progressive relaxation yaitu apa dengan cara mengiring pelan masuk ke bawah sadar dengan melemaskan tubuh otot dan pikirannya digiring pelan turun nanti masuk kondisi hipnosis yang lanjutnya adalah dengan mental misdirection ya dengan membuat mentalnya ini kebingungan ya misdirection dialihkan selanjutnya adalah mental confusion ya mental confusion ini juga kaitannya dengan membuat bingung itu juga bisa dilakukan yang namanya teknik induksi lalu loss of equilibrium yaitu kesimbangan ini juga cara induksi untuk membaipas supaya masuk ke bawah sadar dan selanjutnya adalah shock to nervous system jadi ini lebih tepatnya shock induction ya teknik cepat nah bagi anda yang sering menonton tayangan hipnotis atau hipnosis yang menghipnosis kemudian diberikan sugesti dibuat tidur dicentik jari tidur nah itu termasuk kategori teknik shock induction ya yang umum dilakukan dan lebih kepada bersifat hiburan atau dikenal dengan steak atau panggung ya panggung itu kan steak ya tapi kalau di jalan juga kategorinya masuk kategori steak hipnosis ya walaupun anda praktek di jalan menghipnotis orang itu kategorinya steak hipnosis meskipun punya istilah sendiri yaitu street karena dilakukan di jalan ada di taman dimana itu juga masuk kategori steak hipnosis dari enam kategori teknik induksi tersebut bisa dikategorikan menjadi tiga yang pertama adalah instant induction yaitu induksi yang membutuhkan waktu hanya beberapa detik saja sangat cepat tidur ini sangat cepat sekali hanya butuh beberapa detik yang kedua adalah rapid induction induksi cepat nah ini pun membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 4 menit dan yang selanjutnya progressive relaxation ini umumnya dilakukan beberapa menit hingga kurang lebih 30 menit pertanyaan selanjutnya apakah orang yang memainkan steak hipnosis ini atau hipnotis hiburan ini langsung bisa melakukan hipnoterapi bisa ya bisa tidak tergantung tergantung apa kemampuan orang yang menghipnosis jika kemampuannya ini dia baru belajar tentang hipnotis hiburan itu saja yang dia pahami maka dia belum bisa melakukan yang namanya hipnoterapi karena hipnoterapi itu tidak ngawur nanti saya jelaskan alasannya atau walaupun dia mempraktekan hipnotis hiburan steak hipnosis tetapi dia punya kemampuan melakukan hipnoterapi pun bisa jawabannya bisa ya bisa tidak tergantung kemampuan individual terus alasannya kenapa sih hipnoterapi ini tidak boleh sembarangan oke sekarang bedakan dulu antara anda menghipnotis untuk hiburan orang yang anda berikan sugesti ini adalah orang yang tidak bermasalah di mentalnya maksudnya apa misalkan ya saya menghipnotis untuk membuat hiburan ini ada bungkus rokok lalu saya bilang ini handphone oke ini hanya perintah sederhana yang tidak berkaitan dengan mental atau penyakit mental yang dia alami ini hanya perintah-perintah sederhana sugesti sugesti sederhana menghilangkan angka menghilangkan nama itu kan tidak ada kaitannya dengan penyakit mental dia tapi kalau hipnoterapi itu berbeda misal kita ini sedang menangani klien yang sedang bermasalah sepatu trauma gangguan pesikis lainnya dia itu sudah bermasalah mentalnya oke maka caranya berbeda tidak semua orang yang belum mempelajari hipnoterapi ini bisa melakukan teknik hipnoterapi karena dia sedang memperbaiki sesuatu yang rusak balai kutip di mental orang tersebut atau di klien tersebut oke ya maka tidak boleh sembarangan tidak asal di sugesti tidak dia harus tahu akar masalahnya dia harus benar-benar menggali jauh ke dalam alam bawah sadarnya ditemukan masalah-masalah ya dipilah-pilah oke baru diberikan edukasi-edukasi di sana dan itu perlu proses itu namanya hipnoterapi dan biasanya tidak cukup satu kali untuk melakukan yang namanya hipnoterapi oke kalau hipnosis yang berbentuk hiburan ini kan tidak berdampak mental hanya sekedar hiburan saja oke ya makanya buat anda pemula yang ingin belajar yang namanya hipnotis fundamental atau hipnotis dasar itu ya untuk permainan fondasinya dasar ya hipnotis dasar baru naik lagi ke hipnoterapi lebih naik lagi ke klinikal hipnoterapi yang kaitannya dengan medis-medis itu ya makanya harus belajar di Indonesia ini banyak kok lembaga-lembaga yang kompeten ya yang mengajarkan dengan benar teorinya tekniknya tidak asal ngawur tidak asal asalan terus apakah ada mas Nuk yang asal asal mengajarkan banyak contohnya apa sih ingin bisa hipnotis ingin gendam nanti apa disuruh ritual makan pil oh ada entah pil apa yang dimasukkan yang katanya ini mempunyai kekuatan biar lebih kuat meditasi ya inilah banyak penipuan-penipuan disana yang menurut saya itu mencemarkan ya tentang ilmu hipnotis sehingga ketika dia belajar di tempat yang salah menganggap hipnotis ini klinik dan sebagainya ini kan menjadi parah ya saya sebagai seorang yang berkompeten di bidang hipnotis ini merasa terganggu ya karena di luar sana banyak sekali yang mengajarkan yang tidak benar yang ngawur ya disuruh pakai kain kafan menghadap kiblat di waktu tertentu membaca mantra tertentu pakai dupa dan lain-lain supaya dia bisa mempengaruhi hipnotis orang ya maka selalu saya ingatkan buat anda yang ingin belajar gunakan akal sehat anda ada dua hal yang membuat seseorang ini tidak bisa sukses yang pertama adalah takut yang kedua serakah ya misalkan anda takut untuk belajar takut gagal takut mencoba ini juga penghambat kesuksesan anda yang kedua saat anda itu serakah ya serakah itu anda ingin bisa maka akal sehat anda jadi berkurang saking pengennya anda ini bisa menguasai ilmuannya saking terlalu percayanya dengan apa yang diajarkan oleh orang sehingga tidak anda filter langsung anda telan mentah masukkan semua disuruh iya 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 nah itu kan mirip saat kita itu ngerjain dengan anak kecil ya misalkan ini ada anak SD datang ke tempat saya mas saya itu kasih ilmu dong supaya kalau berkelahi sama teman saya menang oh gampang mau mau lalu saya suruh coba kamu duduk disana semedi disana 10 menit gitu gak ada kaitannya kan yang itu namanya penipuan ngapusi ini banyak marak gitu loh di luar sana mungkin salah satunya penonton saya ini ya yang mengajarkan oke jadi saya tidak perlu menyebut inisial siapa karena memang banyak yang saya pesankan adalah saat anda belajar ini tetap gunakan logika anda gunakan nalar anda agar anda ini tidak gampang dihapusi soal anda nanti bisa atau tidak ketika anda belajar dengan cara yang benar itu sudah bagus artinya anda tidak salah arah tidak salah langkah tinggal memperdalam belajar anda kenapa saya gagal oh faktor A B C D itu ketemu nanti bisa diperdalam lagi diasah lagi dengan cara yang benar terima kasih semoga ini menjadikan anda lebih cerdas lebih semat lagi ketika ingin mendalami ilmi sampai jumpa di video berikutnya salam salam wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh tetap semangat selamat menikmati